Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya tentunya masih di channel inspektor Gcam Oke teman-teman semuanya di video kali ini kita akan review lagi Gcam terbaru berserta dengan config terbaru Ada pun Gcam yang akan saya review di video kali ini yaitu berbeda dari sebelumnya Dan ini adalah Gcam LMC 8.4 versi terbaru yaitu versi R16 Dan ini baru rilis sekitar 2 hari yang lalu ya teman-teman Jadi banyak banget dari teman-teman yang minta request dibuatkan video review Gcam versi terbaru ini Dan sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan info terbarunya tentunya dari channel inspektor Gcam Seperti apa untuk hasilnya? Let's go kita ke reviewnya, enjoy the video Oke jadi sekarang kita sudah ada di dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 versi R16 Dan ini tampilan dari config terbaru ya teman-teman yaitu config Gothic Color versi 2 by inspektor Gcam Jadi mungkin kalian penasaran apa sih perbedaannya dari versi R16 dengan versi sebelumnya Jadi untuk perbedaannya itu banyak sekali ya teman-teman Tentunya di beberapa tata letak dan juga fitur-fitur terbarunya Contohnya seperti ini teman-teman Kalian bisa lihat di samping pengaturan AWB ini atau di samping sokat AWB ini Di sini sudah ada tambahan fitur JWB ya teman-teman JWB ini sama halnya dengan AWB tapi ini di custom oleh Julian ya teman-teman Tentunya fitur ini sangat berguna Misalkan kita mau ngambil objek orang dia lebih ke natural dibandingkan dengan AWB bawaan dari config Atau AWB bawaan dari Gcam nya Kemudian kita masuk ke menu settingan Kita lihat di sini untuk beberapa perubahannya teman-teman Kita lihat di menu processing Di sini sudah ada number of frame in stitching ya teman-teman Di sini kalian bisa atur frame di bagian HDR net Jadi HDR net ini fungsinya itu sama halnya dengan HDR Misalkan kita aktifkan HDR net ini nanti untuk fungsi HDR Nggak bisa kita aktifkan ataupun kita non-aktifkan Tapi di sini kita sudah bisa mengatur framenya Mulai dari default sampai dengan frame di angka 28 ya teman-teman Kemudian masih banyak lagi teman-teman yang menarik di sini teman-teman Kalian bisa lihat untuk fitur City color nya disini sudah ada di bagian menu processing function ya teman-teman Jadi dipindahkan ke dalam sini untuk pengaturan city color nya Jadi lebih mempermudah kalian Kalian nanti nggak bingung nyari untuk pengaturan city color nya Dan untuk selanjutnya kita lihat di sini di bagian LMC tweak ini teman-teman Di LMC tweak ini juga ada beberapa fitur tambahan teman-teman Tadi saya sudah lihat Yaitu di bagian sini ya teman-teman Ada enhanced edge portrait Kemudian ada high resolution viewfinder Misalkan nanti kalian sudah pakai config Terus nanti sebelum kalian shoot itu Dia untuk tampilannya itu ngeblur atau samar-samar Kalian bisa aktifkan fitur ini ya teman-teman Jadi untuk beberapa fitur lainnya masih sama Sama seperti fitur-fitur sebelumnya Kemudian kita lihat di sini di bagian sistem setting Di sini ada zoom button value Jadi di sini kalian bisa atur untuk Angka zoom nya di masing-masing lensa Di main camera kalian bisa atur di sini Sampai dengan angka 3,0 ya teman-teman Nanti kita lihat hasilnya seperti apa Kemudian untuk beberapa setting lainnya masih sama Di sini juga ada samsung fitur Seperti ini teman-teman Ini bisa kita aktifkan Bisa juga kita matikan Oke jadi tanpa berlama-lama Sekarang kita akan langsung uji coba aja Kita sekarang langsung uji coba aja Menggunakan konfig terbaru di Gcam BLMC 8.4 R16 Dan ini kita harus cepat-cepat review teman-teman Karena cuaca udah agak mendung Dan kalian bisa lihat di sini Ini untuk zoom nya saya setting di angka 3 tadi teman-teman Di bagian main camera Jadi langsung ke angka 3 seperti ini ya teman-teman Misalkan kita klik seperti ini Dan yang lebih uniknya lagi teman-teman Di bagian fitur lensanya Di sini bisa kita pindahkan ya teman-teman Kita bisa pindahkan ke vertikal Ataupun horizontal Misalkan default nya Dia ada di bagian atas Sebelah kanan ini ya teman-teman Dan ini tadi saya pindahkan di bagian sini Misalkan kalian mau pindahkan untuk fitur itu Kalian bisa masuk ke menu setelan seperti ini Kemudian kalian scroll paling bawah Kalian pilih additional camera Kemudian kalian scroll ke bawah Kalian bisa lihat di sini Untuk settingan aux button light ya teman-teman Nah di sini kalian bisa pindahkan Misalkan kalian pindahkan ke horizontal Maka nanti untuk fitur itu akan berpindah ke bagian tengah Atau di atas tombol shutter camera Misalkan vertical Nanti kalian akan lihat Untuk fiturnya ada di bagian sebelah kanan atas Oke sorry Dan sekarang kita akan coba tes langsung Jeplet ke arah sini teman-teman Kita coba arah bike leg Ini fitur leka nya kita non-aktifkan terlebih dahulu Langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman Untuk hasilnya dari Gcam RMC 8.4 R16 Menggunakan konfig terbaru Yaitu konfig gapi color versi 2 By inspector Gcam Dan ini dengar rincian tadi leka non-aktif AWB juga non-aktif Dan sekarang kita akan tes Uji coba Menggunakan Fitur GWB ini Atau Julian WB ya teman-teman Lebih tepatnya seperti itu Kita langsung klik aja seperti ini Oke langsung kita shoot aja Nice kita tunggu dulu Sampai HDR nya selesai Kita lihat nanti untuk perbedaannya Apa aja Nah jadi seperti ini kurang lebih untuk hasilnya Misalkan fitur GWB tadi kita aktifkan Di beberapa objeknya disini Lebih ke natural ya teman-teman Dibandingkan dengan GWB yang kita matikan tadi Tapi disini mungkin kalian Enggak terlalu merhatiin Apa perbedaannya Kalian nanti bisa coba tes di objek orang Oke dan sekarang kita coba tes sekali lagi teman-teman Disini GWB nya kita non-aktifkan aja Sekarang kita coba aktifkan fitur Leica nya Ini kita menggunakan config terbaru Langsung aja kita tapkan ke objeknya Kemudian kita shoot Nice kita tunggu dulu Sampai proses hadirannya selesai Oke jadi kurang lebih seperti ini Untuk hasilnya teman-teman Misalkan Leica nya kita aktifkan Untuk hasil foto tentunya lebih estetik Dan di bagian pinggir-pinggirnya ini Ada fig net ya teman-teman Tapi disini kita lihat untuk fig net nya Enggak sebegitu kental banget Dan disini kita lihat cukup tipis ya teman-teman Kita lihat di bagian objeknya ini Untuk kedetailan gambarnya Benar-benar cukup bagus Kemudian untuk noise juga disini Minim noise Oke next kita akan tes di beberapa objek lainnya Simak terus video ini sampai selesai Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax